Hai guys, welcome back to Jay Sindorella YouTube channel balik lagi ke YouTube channelnya Jay Sindorella kali ini, di episode kali ini aku mau membuat yang paling simple dan biasanya paling banyak request cuman ini keliatannya emang susah tapi sebenernya keliatannya gampang, tapi ini sebenernya susah menurut beberapa orang cuman karena kita bikin tekniknya lebih gampang ini akan lebih membuat kalian untuk lebih mudah mempraktekannya di rumah, jadi sekali lagi aku ingetin guys, tutorial dan semua video yang aku bikin ini semua otodidak, gak ada yang namanya aku kursus atau aku diajarin orang lain, jadi semuanya hasil YouTube dan juga praktek di rumah, so pasti kalian juga bisa, sama seperti aku mengaplikasikan nail gel kalian juga bisa untuk belajar nail gel bareng-bareng sama aku, nah guys jadi, kalau kalian baru mulai usaha, itu biasanya yang paling sering banget requestan orang lain itu ada dua, jadi yang pertama itu french nail, dan juga yang kedua itu adalah glitter, dimana dua-duanya ini keliatannya gampang, tapi sebenernya sedikit susah untuk diaplikasikan, nah di video ini aku akan langsung bikin dua desain, yang langsung kalian bisa tonton dan juga langsung bisa kalian praktekkan, karena disini semuanya, bahan-bahannya juga gak terlalu susah, gampang banget yang penting tekniknya harus bener nah, sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa dulu di like videonya, kalau kalian suka sama video aku dan jangan lupa juga di subscribe YouTube channel aku ini di follow Instagram aku di di J underscore Cinderella dan juga di Nails by Cinderella oke guys, langsung aja kita tonton videonya, happy watching and check this out oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa guys, aku udah siapin nail tip yang udah ada warna base-nya ini aku pake warna merah dan merah marun, jadi warna merahnya ini nanti aku mau pakein untuk glitternya, dan untuk warna merah marunnya, aku mau bikin nail french motif yang sebenernya gampang banget cuman emang harus lebih hati-hati untuk memasang french nail art ini oke, bahan-bahan yang perlu kalian siapkan adalah seperti biasa aluminium foil untuk tatakannya terus, kalian siapkan juga warna glitter aku punya warna glitternya dari jelis nah, ini aku taruh dulu di aluminium foilnya satu titik terus, aku juga udah punya warna putih seperti biasa warna putih ini emang sangat diperlukan jadi, kalian kalau mau bikin kayak gambar gitu kalian harus punya warna putih dan warna hitam sebenernya untuk warna base yang sering banget dipake sekarang aku mau bikin untuk french nail-nya dulu kalau french nail ini sebenernya lebih gampang guys kalian cukup menggambar permukaan disininya aja jadi, sekarang aku mau ambil warna putih dulu dan tahap pertama supaya lebih gampang aku mau gambar dulu disebelah sidinya terus, kalian siapkan juga kuasnya langsung dari botol nah, kalian udah tau misalnya segitu tuh batasnya oke oke, di depannya udah selesai sekarang kita tarik dari samping di sampingnya itu kalian cukup tarik aja dari sudut kayak gini terakhir kita rapiin aja pake warna putihnya lagi oke udah jadi sekarang ayo kita keringkan dulu supaya dia lebih menyatu dengan warna yang sebelumnya so, terakhir kita tambahkan top coatnya seperti biasa supaya dia lebih shiny dan juga lebih tahan lama ya nah, seperti yang biasa aku pake karena aku juga sebenernya cuma punya satu aku lebih suka top coatnya itu yang no wipe jadi kalian gak perlu lagi bersih-bersihin si top coatnya ini oke, sudah kelar ini adalah French Nile Art nah, sekarang yang episode keduanya aku akan lanjut di video selanjutnya jadi kalian jangan kemana-mana pantengin terus ya langsung di next aja kali yang kedua ini aku mau bikin glitter di warna merah yang udah aku siapkan juga Neltip dengan warna base merahnya oke, so guys kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like videonya ya terus juga di subscribe youtube channel aku dan di follow instagram aku di J underscore Cinderella see you in next video selamat menikmati